dan apapun naik kamera kita gaya ya Allah oke guys ya Ini Kebetulan saya berada nih Cahaya rempah Yang di onri Bapak Imam Mustaqim Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Babakan Satgas Ini enak Satgas luar Satgas termuda Terbocil namanya Sudah jenengmu hasilnya Sudah jenengmu Sudah jenengmu Sudah jenengmu ngeri Kayak jenderal TNI Adi Pratama Terus yang ada di samping saya ini Orang yang paling Tuhus Orang yang paling dekat dengan Pintu masuk ST Dari Tulungagung wilayah timur Bawaannya kita Garang Bapinas Leksen nyemunya Paling lembut Tidak Tulungagung Utara Tulungagung Utara Tulungagung Utara Tidak Timurnya Bandung Utara Kan 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 Tulungagung Utara 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 Bersambung Utara jeliling-jeliling malam ingatnya wikah wikah kengaloran bergempol witan aku utara kota kekat kota lah lah iya wikah kan satu-satu dari alun-alun menikah ketanon oh ketanon harus tahu saya ketanon oh ketanon ikut ST sudah berapa bulan suwi berarti 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 ganteng 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 perbedaannya pas era dulu karo sekarang apa bos perbedaannya berarti mayoritas konca-konca satgas dalam barang ini berarti memang murid-murid yang tulis di era dulu ya mayoritas yang mengerti karakterisinya wong 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 awas kadek saya amati kan setahu saya saya ini kerja malam memiliki molen nanti mengganggu atau tidak sabar enggak ada orang ditanya caro toko kromone karo keluarga lainnya singarahnya nah masuk-masuk-masuk bisul itu pukul berapa juga tidak ada masalahnya cara uang kerja-kerjaannya saya sudah mengerti penting-penting pokok kerja-kerjaan kan juga ada dulu, kan juga di sini kerja enggak bisa pebat, kan enggak bisa pebat juga sampai besok itu pukul setengah hari kan sudah beri beri untuk apa itu dia untuk konkret apa-apa sudah terkecuali tinggal di sini dia pun benceng juga tidak manis kita masimal sama asal bukan orang kita lagi mas, saya memang sudah beristri belum? Alhamdulillah, sabun semeni sudah beristri sudah beristri siapnya putra beristri sudah beristri siapnya ini mah kerjanya apa mas? apa ya? kerjanya bengkel bengkel apa? membengkelnya orang-orang itu sendiri hahaha 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 kok gak isi bengkel-bengkel carinya di lurusnya di engkau-engkau hahaha tapi anu loh masalahnya Alhamdulillah ya kok belum buka mas gerak-nyangan asri ya kok-kok sem-duna sem-duna ini orang-orang yang laku ini masih normal sem-normal leh mas gendon saya harus manggil mas apak dik atau gimana gendon semeni kan satgas termudah ya no satgas barat yang paling mudah ini semen sudah punya pacar apa? belum 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 sudah mau menikah sudah mau menikah ingin menikah hahaha belum ini dia itu paling raja kata-kata ya paling raja gombal tapi dia dipetuknya cewek kayak melayu hahaha hahaha wadih lah anak-anak mau cewek ayu anu suka juga ini menjadi satgas terutama di parkiran itu ya apa kak? istiqomah hmm? istiqomah hmm? istiqomah eh pokok yang anu kena ceritanya berapa? kebahagiaannya menjadi satgas ya apa kak? si hati itu lah adem 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 dingin ya kayak anak perdama ya iya bahagia lah yang penting ya iya semen masih sekolah apa enggak mas? enggak enggak bicara sekolah samatan apa itu? samatan TK hah? TK TK masu itu yang ini? SD SD iya samatan gak bisa kata-kata ini jauh api-api lalu gak menemukan sih iya iya menemukan cari iya 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 mikä iya setelah belhilk langsung mulai selama fitmah ini yang dirasa keluarga istri anak seperti apa pengaruh keluarga ekonomi ini sekarang di ekonomi baik-baik saja baik-baik saja tidak pernah ada yang bilang ini kurang ini kurang karena dia juga ikutlah nyaman memberi jalan silahkan memang apa itu mudah kamu ya besok itu tidak bisa menolong juga dengan rakyat dia juga memikir tentang besok itu masih ada hari hari besok masih ada ini ya siapa tahu buat mudah kan kita bukan negang uang atau apa tapi kelak itu masih ada karena dia juga merasa saya itu belum punya apa itu mudah lah pengalaman spiritual selama anak jenis tahu pengalaman yang akan kenal tapi itu nyata kejadian-kejadian bersama Gus Icam saya rasa kan kalau tak amati bingungan kan sangat dekat agar lebih ikat itu sangat dekat bukan ini berusaha apa itu untuk fitmah itu memang dupa untuk mengejar kejadian bersama untuk mengejar kejadian bersama karena apa kita itu sudah minatnya akhirnya mau ke sini karena kita agak kencara kejadian dan tetapi agak bayi ikan dan ikan di malam dan ikan di malam dan orang akan dikatakan dia tidak mau ke perut dan itu saja tapi saya itu berusaha untuk mengejar 45 kali berusaha apa itu 45 kali? 45 kali tanpa sejarahnya tidak ada waktu untuk alasan alhamdulillah 47 kali dan itu juga itu kendaraannya panggung itu juga banyak kendaraan juga ada hujan, yang utama hujan lah dulu itu ada apa itu kendaraan juga kendaraan maksud itu pernah apa itu tidak ada kok radiatornya full tidak konek tidak konek tidak konek dengan keluar airnya fullnya itu tidak konek tapi apa dengan sabar memang saya dulu kenal memang ini ini sebenarnya ini bukan apa ini sebenarnya untuk menguji untuk menguji ceklek sampai di mana kita coba besok pagi ini sampai sudah harus berangkat di sini kalau saya masih sehat pokok sehat berangkat karena niatnya itu apa tidak kita tidak tahu tidak lain sulit loh cari orang tulus kayak jengani sukanya sulit melakukan begini itu juga sulit karena apa ni faktornya orang ya orang aja yang sudah kerja ya itu menguangkan waktu untuk membuat besok itu juga sulit keman keman kalau saya itu harus tidak ada yang mengatur sebenarnya kalau tidak kita usah kita tidak ada tidak ada kita cuma yang di diri atau cuma anu ada memang alhamdulillah relasi walaupun saya disini saya punya relasi itu banyak saya dapat kalau kita coba kerja saya berikan teman ini teman mengasihi saya karena saya banyak kerja untuk kerja terutama leskip 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 itu berguna dengan taman tinggal oh gitu decoration leskip itu banyak kalau orang tidak mampu tidak mau bikin itu itu orang lebih menengah ke atas kalau tidak istilahnya sudah ada uang lebih jadi cukup sampai lemparkan oke karena saya pernah konsepnya oke saya tanya ini tapi saya tidak bisa terjun gimana oke silahkan yang penting dia bisa seperti konsep sampai itu yang saya kasih itu saya berikutnya ini apa ini modifnya ini situasi kita batu batu alam itu kita tidak kerja saya punya lain batu alam terambilkan dari pabrik biasa biasa katanya saya kasih kasih jalan lah kita cuma kerja dan ini dapat dari batu alam seperti bos paping itu saya juga kenal bagus Pak Ali Alhamdulillah kenal iya dia kan mengenalkan diri bukan saya mengenal dia oh saya kapasitasnya enggak mampu lah saya ini abang oh tapi saya bisa itu menjerangkan tapi nanti supaya kenal itu bisa karena saya banyak relasi bukan kenal-kenal menengah ke bawah karena abad karena abad dia yang menikmati pekerjaan kaya sebenarnya orang kaya taman itu kebukannya orang kaya bukan orang menengah ke bawah berarti setelah khidmah itu relasinya pekerjaannya masih tambah banyak ya otomatis ya bukan relasi apa bukan masalahnya itu masih berjalan sudah berjalan kalau kebukannya itu bisa saya lembarkan mengapa saya tak ikeran yang penting terus bisa khidmah disini tapi kan kalau bisa berjalan seperti itu kan malah lebih enak itu pesurapate ngoyo tapi oleh fee itu ditambah lagi semen kan terus bisa memantau sambil khidmah disini itu yang penting kepuasannya kepuasannya yang mengerjakan kalau endingnya nggak puas bisa nggak bisa saya tertutup sendiri apa ini waktu saya ambil 4 jam di gajang saya tegung dan gajari tinggal tinggal lighting lightingnya ada gajar dia lighting waduh berarti lebih di apa namanya ya jorok itu kan kemampuan apa namanya ya seni ya karya karya itu nggak bisa dipungkiri karena apa jadi geraknya geraknya alur itu punya sendiri karena itu karena apa dia itu yang natural suka yang pikir-pikiran saya sampai ini sudah bos besar di rumah bikin mas ini keserian saya bukan masalah bos bukan bos besar saya berusaha untuk mencari yang besar tidak tahu itu apa perjalanan saya yang baik menjadi baik iya kan saya pun lihat tangan saya nanti sendiri nanti kalau masalah kebaikan saya rasa saya itu belum pernah berbuat baik iya memang kalau secara pribadi harus begitu tapi biarlah nanti rakip dan akib yang menilai kita iya kan saya harus rapik di sana kalau begitu itu penuh satu karun iya betul masalahnya kita di hadapan Allah itu kan kita harus merasa hina ya kan tapi di hadapan menungsau kita harus pede ini bonggol dong dong lirupinnya ngakbi cewek dong kujudu bonggol kujudu semangat kujudu kemelimpi tapi lagi apa yang masih kujudu di pdp kayak yang jalan lirupin ngomongnya tidik-tidik biasa ini wakah itu ya pesan ini apa? ini apa? ini apa? ini apa? sudah bisa makan lagi sama hari saya tidak tahu wakah ini oke guys itulah tadi perbincangan kita dengan teman-teman Satgas yang menutup itu dengaran gendong yang biasa nyewip ini tidak bisa ngomong saya tidak tahu tidak di kamera oke di akhir percumaan kita mas kita belum kenalan namanya siapa mas? oh aku jadinya masih mengerti, tapi pemirsa kan perlu tahu nanti kalau sambian mau ke ST ada kesulitan di ST sambian kehilangan atau gimana ya kesulitan apapun ketemu mas Jack minta dibantu yang penting tidak kehilangan hati yang penting tidak kehilangan hati karena hati cuma untukmu hahaha jangan menyolong sandal jangan menyolong sandal maksudnya biaya jangan menyolong motor tidak boleh menyolong sandal, menyolong montar, menyolong HP tidak boleh iya, kalau menyolong hati ini tidak bobo oh tidak dengan apa tidak ini pesannya mas gendang itu tidak jangan menyolong sandal, menyolong motor, menyolong HP, tapi menyolong hatiku katanya boleh hahaha 100 ya guys ketemu kangen dengan mas Jack sama mas gendang semoga ada gitmah dan manfaatnya bersama kawan-kawan Satgas yang tulus jangan di bawah kelengkeng kalau di pakirnya jangan di bawah kelengkeng terus mengikuti di masjid saja bukan mandiri terus namanya itu di masjid bukan di mandiri pakir-mandiri tapi orang tua saja tutur-tutur hahaha kamu bisa nyatakan awak-awak pakir-awak moga-moga percakapan kita ada guna dan manfaatnya yuk Assalamualaikum Terima kasih.